Halo, apa kabar semua? Welcome back to my youtube channel. Di video kali ini kita akan membuat cemilan dari tepung tapioca. Tapi sebelum ketuturannya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol merahnya dan atikan notifikasi loncengnya supaya Anda dapat pemberitahuan video terbaru dari saya. Oke, di video kali ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Di sini saya ada 150 gram tepung tapioca, 50 gram margarin, 2 butir telur, 1,4 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan telurnya ukuran kecil saja ya. Jadi boleh dilihat bahan-bahannya sangat simpel sekali. Dan kali ini kita akan membuat cemilan dari tepung tapioca yang sangat simpel sekali. Langkah berikutnya di sini kita akan pecahkan 2 butir telur. Di sini boleh memakai 2 butir telur yang cukup kecil saja ya. Supaya nanti hasilnya tidak terlalu amis. Dan di sini langsung saja saya masukkan 1,4 atau 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Dan di sini juga saya masukkan 50 gram margarin. Atau boleh menggunakan mentega juga. Di sini langsung saja kita akan kacau-kacau sampai kira-kira margarinnya tercampur dengan telurnya ini. Boleh menggunakan sendok, spatula, atau boleh disesuaikan saja. Di sini tinggal saya kacau-kacau seperti ini saja. Dan sampai kira-kira hasilnya cukup seperti ini. Lanjut di sini boleh dimasukkan tepung tapioca-nya. Di sini saya menggunakan 150 gram tepung tapioca. Dan ini tinggal kita aduk-aduk campur saja seperti ini. Boleh menggunakan spatula, sendok. Sesuai dengan apa yang ada saja. Ini tinggal dikacau-kacau seperti ini saja. Bagi kalian yang ingin nanti mencoba, langsung saja boleh langsung praktekkan di rumah. Ini sangat simpel sekali cemilannya. Nanti boleh dilihat juga. Bahan-bahannya di deskripsi box sudah saya cantumkan juga. Kira-kira hasilnya cukup sampai segini saja. Boleh dilihat. Tidak ada gumpalan lagi dari tepungnya. Dan ini langsung saja kita akan pindahkan ke plastik segitiga. Seperti ini. Atau jika tidak ada plastik segitiga, boleh menggunakan plastik lain. Yang penting nanti boleh keluar adonannya dari lubang plastiknya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Boleh dilihat. Cukup banyak ya. Dan di sini ujungnya boleh digunting. Digunting sedikit saja. Jangan terlalu besar. Di sini saya gunting sedikit saja. Dan ini lanjut kita akan goreng. Di sini kita akan tekan seperti ini. Dan di sini kita menggunakan apinya, api kecil saja. Dan caranya tinggal seperti ini. Tinggal digunting-gunting saja. Boleh disesuaikan ukuran. Di sini saya coba untuk menggorengnya dengan ukuran kecil saja terlebih dahulu. Jadi sangat gampang sekali tinggal digunting-gunting seperti ini saja. Dan kira-kira kalau sudah kuning keemasan atau mulai kecoklatan. Kira-kira seperti ini boleh dilihat. Hasilnya sudah mulai mengembang. Ini sangat cocok banget menjadikan cemilan di rumah. Buat ide jualan juga sangat cocok sekali. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba. Langsung saja boleh praktek langsung di rumah. Dan ini tinggal di aduk-aduk saja seperti ini. Sampai kira-kira nanti hasilnya kuning keemasan atau mulai kecoklatan. Dan ini langsung saja saya akan angkat dan saya sisikan. Nanti di sini kita akan mendapatkan hasilnya yang cukup banyak. Hanya dengan 150 gram tepung tapioca. Tapi nanti di sini kita akan mendapatkannya cukup banyak. Di sini saya coba lagi menggorengnya dengan ukuran yang cukup panjang. Boleh dilihat beda dengan ukuran yang tadi. Jadi boleh disesuaikan juga dengan keinginan masing-masing. Dan caranya juga sangat simpel sekali. Ini cocok banget menjadikan cemilan di rumah. Ide jualan juga sangat cocok sekali. Mungkin hanya dengan modal tipis kita bisa dapat untung yang lumayan. Dan ini tinggal diolak-balik saja sampai kira-kira nanti hasilnya kuning keemasan lagi seperti tadi. Ini beda ya ukurannya dengan yang tadi. Ini cukup panjang. Dan kalau kira-kira sudah cukup matang atau mulai kecoklatan langsung saja boleh diangkat dan disisikan. Ulangi sampai kira-kira semua adonannya habis. Dan kira-kira hasilnya boleh dilihat. Kelihatan sangat menarik sekali. Ini cocok juga untuk dicocol dengan saus sambal. Atau saus cabai. Hasilnya juga sangat renyah sekali. Boleh dilihat. Bagian dalamnya juga kopong ya. Boleh dilihat kopong, renyah. Jadi cocok banget menjadikan cemilan di rumah. Hasilnya sangat mantap. Ini hanya sebagian saja masih ada lagi sebagiannya lagi. Dan ini boleh dilihat hasilnya cukup banyak. Dari 150 gram tepung tapioca. Boleh dilihat hasilnya cukup banyak. Mungkin hanya ini saja video yang bisa saya bagikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol merahnya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Supaya Anda dapat pemberitahuan video terbaru dari saya. Terima kasih. Selamat mencoba. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!